Dirdoi, Diary of Iksi, welcome to Madinah Oke ini adalah hari ketiga gue ada di Madinah Dan hari ini kebetulan lagi free program dari tournya Jadi gak ada kegiatan apa-apa Jadi gue nge-vlog Aduh gue suka banget ini pertama kalinya gue ke Madinah Dan suka jatuh cinta banget sama kotanya Dan kebetulan kesininya di akhir tahun Di ujung-ujung Desember Jadi cuacanya udah sangat enak Tapi yang gue mau bahas kali ini Adalah beberapa keunikan hanya di Madinah Nah menurut gue Salah satu keunikan di kota Madinah Yang gue ngeliat di kota lain adalah ini Tuh anak kecil di tengah jalan bawa timbangan Gue gak ngerti nih maksudnya Tuh disana lagi tuh Gue gak tau sih Ini buat nimbang orang Atau buat nimbang barang Atau buat nimbang barang Atau buat nimbang barang Atau buat nimbang barang Apa mint Oh apa dikasih aja Sedekah Oke Eh 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 Sampai jumpa Saya? Atau bagian saya? Oke, maaf disini ada language barrier ya Aku mau nanya, anak-anak kecil ini nimbang tuh barang apa orang gitu? Barang tapi buat apa ya? Orang tapi buat apa juga? 64 65 Oke Berapa? 15 kan? 15 Oke ternyata emang itu beneran Simbangan buat simbangan orang Gue juga gak ngerti Apakah orang-orang yang disini yang pada ibadah Berat-beratnya langsung naik itu ya Tapi Tuan-Nak ngebohongin gue Gue yakin banget gak 15 Tapi yaudah sedekah ikhlas 15 x 4 ribu berapa? Ya lo hitung aja deh 60 60 ribu 60 ribu? Gak apa-apa ikhlas Baru selesai sholat subuh Dan salah satu yang unik lagi di kota Medina adalah Ini nih Deras ini ngerah malu-malu amat Tapi mau gak boleh-boleh Boleh kali Entah kan gue edit Lah jahat Ini nih As far as I know ya Cuma ini Cabang H&M aliasnya H&M Yang udah buka dari subuh Gak? Gak ada tulisan ininya ya Gak ada tulisan open from gitu ya Tuh jadi subuh-subuh orang-orang Abis sholat subuh udah belanja Tuh sale pula Ya kan? Ada tulisan family only Tuh Single gak boleh kesini sebenernya Ketar diomelin Tapi kalau dicombol gak laku-laku Nah Seru ya Jadi Sejauh yang gue tau ini adalah H&M yang paling early bukanya Abis soal subuh udah bisa belanja Kalau di Jakarta belanja subuh-subuh Paling mentok kue subuh di pasar Ben Hill Hehehe Ini adalah toilet masjidnya Hanya ada tempat budu Dan toilet No orino ya Si Si No orino ya No orino ya Why? Bahkan di dalam department store No orino ya Nah Ini adalah staf hotel dari Grand Mercure Gua bertanya kan Because We are Muslim And Have Have Prophet Muhammad And We To That We see all in Saudi Arabia Not in Medina Not only in Medina Not only in Medina Also in Mecca Only in all airbots Because Not all coming into airbots Muslim All that That's But in Saudi Medina There is not Oh Thank you so much Kedengeran gak sih tadi Penjelasan staf hotelnya Jadi intinya memang Sesuai dengan Ajaran muslim Kalau Lagi Buang air kecil Atau buang air besar Sebaiknya adalah duduk Tadi juga udah nanya sama Duty managernya staf hotel juga Yang lebih tinggi Pangkatin Tapi Kebetulan dia gak mau di videoin Alasannya sama Menurut sunnah rasul Emang harusnya duduk Atau congkok Selain dari bersihkan Kalau di orino air kan kadang-kadang gak bisa Dibersihkan ya Langsung jalan Langsung jalan gitu Jadi alasannya adalah itu Kenapa di Madinah Dan semua Di semua Arab Saudi Kecuali di airport Ada beberapa titik doang Katanya Tidak ada urinoirnya Nah Salah satu yang unik lagi Mungkin Sebagian udah ada yang tau ya Disini Beberapa Toko makanan Atau toko minuman Starbucks lah salah satunya Itu Section yang dipisah Laki-laki dan perempuan Ini section family Perempuan dan anak-anak Ini section family Perempuan dan anak-anak Pembatasnya Dan lambangnya Gak ada Itu plus beberapa toko atau mungkin semuanya ya Gue gak tau sih Akan tutup Pada saat Waktu-waktu Mendekati sholat Karena kalau mereka gak tutup Mereka diambil Lupa polisi Teh E raft Mucha Lepas 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 Lepas